Pemirsa seorang wanita lanjut usia di Kabupaten Tapanduli Selatan menerita penyakit kulit di bagian wajahnya selama puluhan tahun. Akibat keterbatasan biaya, penyakit tersebut mengerogoti wajahnya hingga membusuk. Di kediaman semi permanen di desa Pergarutan Tonga, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanduli Selatan, seorang wanita lengsia mengalami nasib yang malang. Emma Sari Siregar, wanita berusia 57 tahun, menderita penyakit kulit di bagian wajahnya selama puluhan tahun. Penyakit tersebut bermula saat Emma yang masih remaja mendapati jerawat di bagian pipi kirinya. Melihat hal itu, orang tua Emma kala itu memencet jerawat tersebut. Namun naas bekas luka pada jerawat tersebut membuat infeksi pada wajah Emma. Pihak keluarga berusaha mengobati penyakit yang diderita Emma tersebut. Lantaran keterbatasan biaya, pihak keluarga hanya dapat membawa Emma berobat jalan. Setelah berpuluh tahun berlalu, penyakit yang diderita kian parah. Tepatnya pada tahun 2021 lalu, luka pada wajah Emma kian parah hingga membuat wajah Emma mebusuk, bahkan mengeluarkan bau tidak sedap. Mulai kecil. Mulai kecil. Awalnya itu gimana itu? Kayak apa, kayak jerawat. Dulu dipisat, dipincet ayah. Kayak gitulah. Itu dari usia berapa itu kira-kira? Lalu dari kecil nggak tahu. Udah lupa. Udah sekolah lah ya, SMP ya. Ini terakhir yang makin parahnya ini? Inilah terakhir ini. Kapan itu? Dua tahun ini lah. Dua tahun terakhir ini? Udah pernah kita bawa? Berapa kemana? Udah. Kemana kita bawa? Kuskesmas. Kuskesmas. Harbapun masakit umum. Hasil diagnosa dokter apa? Seperti apa? Nggak ada, dibilangnya lah. Kusil kulit. Saat ini pemerintah Kabupaten Tapanuri Selatan tengah melakukan koordinasi terkait guna membahas bantuan terhadap warganya tersebut. Pak Bupati juga telah memerintahkan kepada dinas sosial, kadis sosial dan kadis kesehatan supaya juga istilahnya ikut juga melihat kondisi ibu ini supaya dapat menentukan apa kira-kira yang akan tindak lanjut dari penyakit yang diterita oleh ibu Emma ini. Sekedar informasi, tadi kami sudah bincang-bincang dengan aparat desa kita Pergarutan Tonga, Bapak Mahmud Ibu ini memang kalau dianggaran cuma menerima BPNT, Bantuan Pangan Non-Tuneh Pihak keluarga berharap ada dermawan yang dapat membantu biaya pengobatan Emma Dari Tapanuri Selatan, Indra Mulia Siagian, Ainews melaporkan